Ada dua persoalan status tentang perempuan istri yang menaati suami. Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjamaah bagi perempuan khususnya di masjid seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 bahwa ciri perempuan istri yang salihah diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah. Dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah s.w.t. Maka jika ini terjadi disebutkan kemudian dalam hadith sahih disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191 juga dalam sahih Ibn Hibban Ibn Hibban, namat hadith 1296 yang disampaikan kemudian di riwayat lain jika ada seorang istri, seorang perempuan kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya yang pertama dia menunaikan sholat fardu saja yang lima tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya fardu, 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 lima waktu rumusnya 24, 4, 3, 4, 2 subuh, 4 buhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya 17 rokaan kemudian dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya dari balik sampai dengan menikah sampai wafat Ramadan, 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 Ramadan tidak pernah puasa sunnah Senin tidak, Kamis tidak ayamul birtidak, puasa Daud juga tidak tapi kemudian dia menjaga kehormatan dirinya tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga kemudian ini yang istimewa dia menaati suaminya taat pada suaminya pada segala hal yang baik-baik yang tadi saya sampaikan diminta berjilbab, jilbab minta ta'lim, ta'lim minta baca Quran, Quran minta belajar, dia belajar nah jika ada yang seperti ini walaupun cukup fardu salatnya saja puasanya wajib saja tapi dia menjaga kehormatan dirinya kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik maka di hari kiamat nanti dalam hisab Allah langsung menyampaikan kepadanya kamu sudah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan itu di antara ganjarannya maka kalimat ini menunjukkan kata para ulama betapa agungnya kemudian kataatan kepada Allah melalui taat pada suami itu sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140 itu Nabi SAW pernah menyampaikan jika aku diperbolehkan oleh Allah jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan bukan ibadah kepada manusia lainnya maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya penghormatan ya ingat sujud penghormatan bukan penghambaan kenapa demikian ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki nanti edisi lain kita bahas kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami kita bahas juga karena pertanyaannya terkait dengan suami bapak ibu sekalian khususnya para akhwat para istri para ibu bertakwalah kepada Allah suami itu tugasnya berat berat sekali karena dia setelah akan diucapkan disebut dengan perjanjian yang tidak mudah itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus langsung ditanggung itu coba anda bayangkan bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah merawatnya melindunginya melindungi ada sesuatu yang mengganggu lindungi kurang sesuatu penuhi kebutuhan kurang apapun penuhi 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 disayang dari mulai bangun sampai tidur ditungguin dirawat-rawat dirawat-rawat ketika akan diucapkan ini berpindah kemudian kepada suami ya semua makna ini disebut dengan kawam namanya kawam bentuk sifat mubalaga atau superlatif dari kata kawamun kawamun anda bayangkan kawamun itu tegak berdiri sempurna kalau kesempurnaan itu dijaga supaya gak bengkok jaga tegak itu namanya kawam gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya gak turun perhatian jaga perhatian jaga makanya sering kali saya sampaikan termasuk saya mencoba mempraktekan kita sering mendoakan ya pada istri itu juga hati-hati kalau anda mau marah berkata-kata kasar ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah dia adik perempuan dari seorang kakak kakak perempuan dari seorang adik dia ibu dari anak-anaknya kalau adik antum yang perempuan dibegitukan bagaimana perasaan dia kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri bagaimana perasaan ibu antum jadi kalau antum mau maki-makisi tolong ingat-ingat dulu dia perempuan ibu antum pun perempuan bayangkan antum mau maki perempuan rasakan dulu seperti itu dan antum harus ingat dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum mudah bagi Allah memilih laki-laki lain tapi yang dipilih anda yang dipilih anda gitu bukan pria lain kenapa? karena yakin dengan anda dia bisa melindungi anda ya dia bisa anda sayangi dan anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan jadi ibu juga bertakwa jangan senyum-senyum takwa kepada Allah karena tugas laki-laki itu tidak mudah akan ditanya di akhirat nanti ya makanya kalau kata nabi ada manusia yang diperbolehkan sujud kalau enggak saya perintahkan seorang isi sujud pada suami saking beratnya itu suami mengambil tugas itu sama dengan tugas ibunya dulu menyayangi dulu kan begitu ibu kan kalau ada curhat itu datang ke ibunya cerita mama sifulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali ya saat aku kuliah bukan perhatikan guru perhatikan aku ya ketika aku tanya kenapa sih kamu perhatikan aku terus itu kerudung kamu warnanya lucu ya bilangnya kerudung padahal lihatnya orangnya gitu kan lihat-lihat lihat-lihat sampai dia berkata aku menyayangimu terus aku katakan kepadanya gombal kalau kamu sayang tuliskan nama aku di buku nikah kita tuliskan nama aku di buku nikah kita besoknya datang ke rumah melamar berani-beraninya gitu kan begitu datang mengambil tugas ibunya kan curhatnya kepada suami cerita pada suami bahkan suami pulang kantor langsung curhat ada yang belum pulang ditelepon curhat juga anda bayangkan belum beres tugas lagi capek-capeknya gitu kan ngerjain papa papa di ujung telpon sana curhat dengerin itu kan gak mudah maka dari itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk punya sifat sering menjaga memang tidak mudah ustad juga sama sama aja apa dikira jadi ustad bebas dari seperti itu tidak makanya jarang ada ustad ceramah bawa istrinya sangat jarang ini live ya nanti di rumah insya Allah nah belas ya pahamnya jadi dari situ kita menjaga disini jaga jangan sampai tugas istri kemudian mohon maaf bertentangan dengan suami suami pun berlebihan kepada istri ada keseimbangan nanti kalau ada pertanyaan khusus saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya nah terkait dengan salat berjamaah ini maka sebelum masuk ke sana saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah tak hati surga bu ibu cari surga sampai keluar rumah Allah kirimkan ke dalam rumah kenapa nyari keluar kenapa nyari keluar seorang ibu itu surganya banyak di rumah merawat anaknya menyiapkan kebaikan-kebaikannya bu ya ini saya kasih pesan nih ini di hadis muslim ini datang perempuan ansur kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadu ya rasulullah enaknya jadi laki-laki enaknya jadi laki-laki surat berjamaah bisa kapan saja haji bisa tanpa muhrim ya tanpa mahrum kemudian juga bisa berjihad kata nabi katakan pada teman-temanmu di sana katakan pada teman-temanmu di sana kaget perempuan ini ketahuan oleh nabi rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya membahas tentang laki-laki ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada nabi cuma kamu perwakilan ini juru bicara kita sampaikan pada nabi kata nabi sampaikan pada teman-temanmu di sana apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah maksudnya para suami jika istrinya rilba dan membantu menyiapkannya bima makna maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun bayangkan suami omrah uang hanya cukup untuk satu orang dipilih suami berangkat istri rilba disiapkan perbakalannya pak doakan kita di sana ya supaya keluarga bisa berangkat ini perlengkapan bapak semuanya berangkat sempurna anda rilba di rumah begitu anda siapkan jaga rumah tangga jaga anak-anak itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit kurang apa lagi coba ibu pilih mana kerja belum dapat gaji atau gak kerja dapat gaji bang bang